Bangga Magelang berikan solusi, ruang rembuknya Wong Magelang, merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Saat ini Anda tengah menyaksikan jelang pelantikan wali kota Magelang dan juga wakil wali kota Magelang. Dan perlu kita ketahui dengan pilkada di 2020 secara terpilih wali kota Magelang Dr. Haji Muhammad Nur Aziz EPPD dan juga wakil wali kota Magelang Kiai Haji DRSM Mansyur Siraj MAG akan segera dilantik pada hari ini. Perlu diketahui juga pemirsa bahwa pelantikan ini dilakukan secara virtual oleh pemerintahan provinsi Jawa Tengah. Dilakukan serentak 17 wali kota atau kepala daerah dan bupati di Jawa Tengah yang akan dilantik secara virtual. Dan saat ini Anda menyaksikan bagaimana persiapan yang dilakukan oleh tim dari pemerintahan kota Magelang jelang pelantikan. Pemirsa, hanya untuk Anda inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Di Magelang TV Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 131-0002748 tahun 2021, Upacara pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang, serta pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kota Magelang yang digelar pada Jumat 26 Februari 2021 ini, berjalan dengan hikmat dan disertai protokol kesehatan yang ketat. Ajaran dimulai tepat pukul 8 pagi di Gedung Pendopo Pengabdian Kota Magelang. Tampak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang serta undangan bersiap di tempat duduk yang sudah disediakan. Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016 tentang tata cara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan pengucapan Sumpah atau Janji Jabatan dilakukan sesuai dengan agama yang dianut oleh setiap kandidat. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang menjadi pemimpin dalam upacara pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil Bupati di 17 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah secara virtual. Meski upacara dilakukan secara virtual, pelantikan 17 Kepala Daerah Baru di Jawa Tengah tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan prosedur dan SOP kesehatan serta sesuai edaran yang diberikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ganjar juga meregaskan agar setiap Kepala Daerah yang akan melayani rakyat di tiap Kabupaten dan Ibu Kota di Jawa Tengah menjalankan fungsinya dengan maksimal. Bapak Mirsa, Anda masih menyaksikan Bangka Magelang Ruang Rebuk Nyawang Magelang dan saat ini Anda masih menyaksikan pelaksanaan upacara pengambilan Sumpah Jabatan dan juga pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang masa jabatan 2021 hingga 2026. Serta pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekra Nasda Kota Magelang. Seperti yang Anda lihat sendiri acara ini dipimpin langsung dari pemerintahan Provinsi Jawa Tengah secara virtual. Dan pelantikan yang dilakukan kepada 17 Kepala Daerah di Jawa Tengah ini berlangsung dengan lancar dan Anda bisa menyaksikan sendiri ketat sesuai dengan protokol kesehatan yang ada dengan jumlah tamu undangan yang dibatasi. Dan pemirsa, Anda masih terus menyaksikan jangan beralih dari tempat duduk Anda karena kami akan terus memantau langsung dari pendopo pengabdian Kota Magelang. Di samping itu juga pelantikan dilakukan bagi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau yang biasa disingkat dengan TPPKK di 17 daerah kabupaten maupun kota yang berada di Jawa Tengah. Semoga baik Bupati dan Wakil Bupati maupun Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat mengemban tugasnya dengan baik selama masa jabatan ke depan. Khususnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang dapat membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dalam sesi wawancara, Wali Kota Magelang menekankan akan memperbaiki transportasi yang menjadi kendala di Magelang, serta kartu kesehatan untuk warga Kota Magelang secara gratis. Selain itu, Wakil Wali Kota ingin membangun tingkat keagamaan di Magelang untuk terciptanya rasa toleransi yang lebih besar lagi dengan pembangunan kampung-kampung religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam. Ya, kita tahu bahwa syarbatan itu amanah. Amanah dari Allah SWT dan Wakil Bupati, Wakil Bupati. Mempunyai visi dan misi yang sebuah, yaitu makna maju sehat dan bangunan. Dalam perkembangan tentunya, kita akan juga memasukkan atau mensingkronisasi program-program yang kita sebenarnya. Buat semacam prioritas agar kita berjumpa, nanti boleh saya kasih apa-apa saja. Dan salah satunya yang sekarang ini, kita berjumpa bertahun-tahun yang kita berangkat. 2021 sudah bisa, mungkin sekitar bulan September, Oktober 2021. Jadi, itu yang akan kita. Dan program-program yang lain memang kalau bisa, memang sudah kita berjumpa dengan program yang sudah diketuk oleh sebelumnya, LPG-MD ya, itu sudah diketukkan. Tapi kita, Alhamdulillah, karena kekompakan kami dengan ACD, dengan OPD, Alhamdulillah beberapa program bisa kita ditemukan ke OPD-OPD kita. Yang tentunya, kita tahu bahwa kondisi kita juga sangat-sangat. Kita berjumpa dengan semuanya, namun kami akan berusaha dengan sekuat terhadap. Dan fase kali ini, yaitu pengabdian 2021-2024 ini, ini adalah fase kurcak di mana menjadi LPG-MP. LPG-MP. Jadi, rencana panjang pembangunan, rencana panjang daerah 20 tahunan. Itu kita fase yang puncak, yang di mana kita harus mewujudkan janji-janji wali kota sebelumnya. Dan kita juga akan berusaha untuk itu, untuk mewujudkan itu. Ini menjadi kewajiban kami, di mana setiap kepemimpinan merupakan kelanjutan, ataupun ada yang masih ada perubahan itu, ya pasti. Tapi tetap rencana pembangunan janji-janji wali kota panjang daerah itu harus kita ikutin. Tidak bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak, kalau tadi dikatakan bahwa sudah menikmukan beberapa program. Iya. Lalu apa pasannya? Ya, salah satunya 37 jutaan. Kita dalam program-program, tidak bentuknya uang cash, tapi dalam program. Nanti berikutnya di 2022 baru kita akan memberikan cara yang baru lagi. Supaya bisa sesuai. Karena kita harapkan memang program-program dari RTRW ini sudah masuk. Dan bisa, insyaanya dipilih. Itu saja. Pak, ini juga sih yang masih jadi pertanyaan dari masyarakat tentang 30 jutaan RTRW itu. Iya. Itu pengundahannya untuk apa program-apa yang paling penting atau diprioritaskan itu? Jadi, antara infrastruktur dan non-infrastruktur ini memang. Dan itu juga menjadi pembelajaran. Kan 30 juta per tahun per RTRW ini kan baru di Kota Magang. Nah, ini kita akan memberikan istilahnya pengenalan. Sampai membentuk infrastrukturnya. Bagaimana istilahnya penjabarannya. Ini masyarakat kita istilahnya gampingin. Sudah tidak salah. Jangan sampai program ini malah menjadi masalah buat para RTRW dan MP3. Itu sesuai dengan apa yang diajukan oleh teman-teman dari RTRW. Yang itu akan dikawal sampai itu terjadi. Makanya ini para RTRW diminta untuk memasukkan program-programnya. Supaya bisa terhujung. Kadang-kadang kan program RT sudah jalan. Dalam serembang RT, kemudian serembang di atasnya. Kadang-kadang kan mentok, berhenti. Nah, ini kalau sudah diajukan. Kita bisa hanya kawal sampai itu betul-betul terhujung. Saya akan turun ke masyarakat untuk mengkomunikasikan. Sedangkan teman-teman di birokrat adalah untuk merumuskan. Supaya bisa terseladik. Gitu. Ya. 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 Ya kita harus punya. Kita harus tekan supaya bisa naik lagi. Tapi dengan program-program yang kita sudah siapkan tadi. Program-program itu tentunya selalu islahnya berlangsung terus-menerus. Bebas-bebas. Hampir semua kena. Tidak hanya kota mati. Dan saya tidak mau islahnya ungar janji. Kita bersama-sama untuk islahnya memahami itu. Kalau bisa bertahan itu soalan dunia. Inilah yang kita akan bekerjakan bersama dengan Pak Syedah dengan Kejaraan. Oh iya. Kita yakin. 1.500 itu kan otomatis hanya satu orang per RT. Dan itu nanti kita harapkan akan lebih. Dan itu tidak hanya sekedar melatih. Tapi kita mendampingi, sampai membimbing, sampai jadi. Kebanyakan kan program-program itu hanya melatih. Betul enggak? Nah kalau ini membimbing. Makanya kita akan bentuk orang-orang pembimbing yang memang sudah profesional. Nah inilah berkaitan antara 30 juta dengan 1.500 UMKM startup baru itu seperti ini. Kita harapkan saat ini berkesinat. Oh iya, pasti. Karena setiap RT, setiap wilayah saya lihat punya potensi-potensi sendiri. Jadi persalahannya berbeda. Ya mungkin bayangan teman-teman. Dan saya punya harapan memang sekarang keluarga karena kita ini sama-sama sedang kesulitan. Kita bersatu untuk semangat, untuk bagaimana bareng-bareng. Musyawarah, kemudian kita lakukan selainnya kegiatan yang memang sudah kita tuntun dari pemerintah. Pak, menurut saya, kalau yang 30 juta itu nanti ikut stakeholder yang mana, Pak? Apanya? Ya 30 juta itu. Kalau Pak, OPD-nya, apa yang sesuai dengan RT? Iya, sesuai dengan apa yang diajukan oleh dia. Potensi masing-masing. Mbak I kreatif. Sama-sama, Pak. Sik, sik. Pak Ruri. Pak Ruri, buat nama-mana? Waduh, kompas, stop. Pak mau nanya, ini kan Juro MP, di lantik pada masa masih PPKM, dan mungkin nantinya kan ada program-program selanjutnya untuk penanganan COVID-19. Apa nih, Pak, yang akan dilakukan selanjutnya? Mungkin ada beberapa napa terkait penanganan COVID-19. Yang jelas, kita menjalankan vaksinasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian kita juga akan menekankan lebih ketat, yaitu protes. Kemudian juga kita akan melakukan pemeriksaan. Nah, ini saya juga akan melihat sejauh mana apa namanya, kemampuan dari Dinas Kesehatan itu untuk memeriksa pendidikan COVID-19 ini. Tapi yang utama adalah PPKM yang tingkat RTEB ini harus lebih dalam. Lebih istilahnya diperkuat. Lebih sering diingatkan. Karena memang hanya senjata itulah yang sebenarnya kita punyai. Sama yang kedua, ditingkatkan imunitas. Imunitas itu bagaimana masyarakat dengan istilahnya mengkonsumsi makanan yang bergisi. Makanya nanti kita juga akan melibatkan petugas-petugas kesehatan, terutama petugas gisi untuk memberikan bimbingan. Imunitas ini penting sekali. Imunitas dari masyarakat ini penting. Imunitas juga dari, jangan sampai ada pekawaturan. Kita harus jamin. Apalagi ada kesulitan, makanya seorang wali kota akan membantu kesulitan. Begitu, Mbak Rory. Kita tetap, progres tetap ya. Kalau PPKM RT RW kan sudah jalan ya. Sudah jalan dan kita akan lebih perketat. Tapi tidak, selainnya tidak kita lockdown. Lockdown itu malah membuat kita kadang-kadang ketakutan. Ya, istilahnya sesuai dengan pemerintah pusat. Pak, saya tanya sama progres, Pak. Untuk hari ini saya mau tanya saja ada undangannya berapa, Pak? Kasusun putihnya, Pak, banyak. Undangan yang asli hanya 25. Sedangkan yang lain itu ya istilahnya tambahan. Tapi kita yang di sini memang kita terapkan untuk protokol kesehatan. Kalau ini apa namanya, nerima semua. Oh ya, mampu kita. Banyak yang ingin datang. Bartawan aja ini sudah berapa ini? Ini kalau diprokeskan. Tapi sudah bagus ini sudah pakai masker semua. Terus jaraknya lumayan. Kita ini yuraiso saklek atau enggak ini. Jadi kita mencoba untuk yang istilahnya semampu kita. Kita ingin paripunan tapi kita tidak sakur. Manusia itu hidupnya itu istilahnya fleksibel. Tapi kita tetap harus memegang disiplin progres. Kita sudah tekankan ya untuk yang ini. Ya, kita tekankan. Makanya disini-nya dua. Terus ini kan lebih terbuka. Kalau di dalam lebih. Lebih harus lebih ketat lagi. Untuk masa jabatan itu 2021-2026 atau 2021-2024? Udang-undangnya kan masih seperti itu. Ya. Ya. Tadi. Makanya. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat juga ngatakan 2026. Tapi kalau memang undang-undang ternyata yang dipakai sampai 2024 ya kita niput. Seperti itu. Hanya aman lah semuanya. Nah ini dulu. Ya. Oh. Aku ini tahu aku ini wartawan deg-degan ya. Peneakeh ini. Ya. Mungkin kemarin. Ya sudah menargetkan untuk. Ya. Itu sering duk spesimen. Nah sekarang kan berlilingan dengan vaksinasi. Apakah target itu akan terrealisasi sekarang atau boleh? Ya. Kita akan coba terapkan. Saya akan istilahnya berkoordinasi dengan lab bagaimana itu bisa dikerapkan. Karena memang betul. Kalau kita mau tahu, mau benar-benar mencegah. Ya kita harus tahu berapa sebenarnya yang istilahnya pembawa itu. OTG ataupun apa itu harus tahu. Terus kita nanti akan istilahnya petakan. Kita tetap akan jalankan. Makanya ini saya lagi mau tahu pemeriksaan di sini berapa yang mampu. Kalau nggak mampu ya kita bagaimana mencari jalan untuk supaya target yang seribu itu bisa tercang. Kita tahu bahwa nanti penekanan di smart city itu betul-betul harus. Sudah berjalan dengan baik. Kemudian semua dari aparat baik pemerintah maupun islanya yang dibawahnya harus transportan. Kemudian yang ketiga kita juga mau ngejar ini masalah majunya yaitu masalah transportasi. Yang dimana kita tahu bahwa Pak Gelang ini juga masih punya PR untuk masalah transportasi. Kita tahu kita kota jasa, promotasi itu sangat kita. Dan ini nanti akan kita bahas lebih apa namanya dalam dilaksanakan. Ya terintegrasi. Kita ini kan kota Magelang adalah ibu kota Karsijen Keduh yang dimana antara islanya kota-kota di Keduh harus sudah terintegrasi. Makanya saya akan ya selainnya silatrain ke pimpinan daerah, pimpinan daerah yang di daerah Keduh. Saya mungkin orang yang paling muda ya di sini. Saya akan pulang luar ke beliau-beliau nya dan untuk islanya bagaimana supaya daerah Keduh ini lebih maju. Kalau Keduh maju maksudnya otomatis akan lebih maju. 100 hari itu kalau jelas 30 juta itu jelas akan dilaksanakan. Ada 38 prioritas yang kita sudah titipkan di program RGPMD yang 2021. Walaupun sudah diketak dengan program yang lama tapi kita bisa menitipkan. Banyak program 38 alhamdulillah kita akan. Termasuk nanti saat jemput sakit antar sehat itu juga nanti akan betul-betul kita laksanakan. Gratis. Wah nera gratis Yogi. Melas. Iya. Hidup. Tapi kembali lagi dalam hidup itu tadi kita punya target tapi ya kembali lagi kita akan step by step. Kita takdirkan misalnya 100 yang mudah-mudahan bisa tersampai. Tapi kalau tidak kita akan berusaha lagi. Itu pencet. Ya. Wah ya ini. Wah ya ini. Terima kasih. Memang kota Magelang ini yang kemarin-kemarin sudah jelas. Sebagai kota religi. Nah sekarang kota religi kita akan kita tingkatkan sehingga nampak gitu. Nampak. Indikatornya jelas. Di antara indikatornya itu yang pertama. Iman dan takwanya harus meningkat. Harapannya. Harapannya nanti ke depannya itu begini. Yang namanya tempat ibadah yang makmur betul. Jamahnya banyak. Berupaya nanti biar kita bisa memberikan simulan pada masyarakat. Subul itu jamaahnya bagi masjid ini sama dengan Jum'atan. Ini target nih. Subul itu yang jamaah swatu sama dengan Jum'at. Nah ini bagus. Sama negara-negara ini sudah ada seperti di Turki. Apalagi misal Ujarabiyah. Ini insya Allah itu kalau subul itu seperti dengan Jum'at. Dagi mati Islam. Wah aduh. Nanti dibukakan fitubah rohkah dan rohkah dari langit dan bumi. Insya Allah makmur betul. Maka iman, takwanya meningkatkan. Kemudian yang kedua ini targetnya. Pengetahuan keagamaan itu luas dan luas. Religi di sini adalah pengetahuan agamanya. Sehingga yang luas, pengasihan-pengasihan tambah banyak volumenya. Tapi yang luas. Luas itu bisa saling hormat muradi, saling toleransi. Tidak fanatik. Tapi terus menyalahkan orang lain. Karena banyak lho. Banyak orang lho yang malah menyalahkan orang lain gitu. Tapi ya luas. Yang luas. Sehingga akhirnya yang ketiga kerukunan. Hidup mudahai rohkah semakin istari. Semakin mahu. Dan yang keempat itu indikatornya. Nanti akhlaknya. Tersifta akhlak yang berkembang. Akhlaku kalimat itu berkembang. Apa gunanya kalau imannya kenceng. Tapi akhlaknya enggak bagus. Jadi ya imannya kenceng. Ibadah-ibadah itu tahu akhlaknya di masyarakatnya. Oleh itu, kedepannya nanti kami ingin mencoba membuatkan kampung-kampung religi. Kampung religi ini sebagai simbol. Wah, di kampung itu kegiatan kagamanya betul-betul mantap. Masyarakatnya, aplakatnya bagus-bagus. Dimana kenceng, pengetahuan kagamanya yang luas. Yang terakhir, yang terlima adalah Peran sertanya umat beragama terhadap pembangunan daerah juga meningkat. Peran serta pembangunan. Umat beragama ada pembangunan. Di kampungnya, keturahannya, di kotanya ini meningkat. Ikut darbeni, gitu, pada kotanya sendiri. Ini gambarannya begitu. Jadi nanti, insya Allah, Daudan tidak waktu lama ini bisa tercipta kampung-kampung religi. Kemarin sudah ada kampung narkoba. Insya Allah, sudah kampung religi itu sudah bebas narkoba. Bebas persudian religi. Kampung religi itu bebas narkoba, bebas persudian. Dan mudah-mudahan dengan dinamakan kampung religi itu, Masyarakat jadi ikut nganu. Ikut apa itu? Ikut terbina dan ikut nganu membawa citra. Wah, ini kampung saya kampung religi. Kampungnya kampung religi. Kalau kita tidak denah, tidak denah, Kalau tidak abu-abu, kan malu. Kampungnya religi, gitu. Tentu saja, Tentu saja dalam upaya pembinaan ini, Pasti ada dana. Oleh kita itu nanti, Margot Mesir, Ya akan diberi penghargaan, Diberi bantuan oleh pemerintah kota. Ini terpandis, Pak Daudan. Margot Mesir. Bahkan ini, insya Allah, Nanti yang kemarin-kemarin, Kalau ada yang meninggal dunia, Ini tempat bisa membantu 1 juta. Kedepannya, Insya Allah nanti ada yang meninggal dunia, Tidak lama lagi, Misalnya bisa membantu 2,5 juta. Kita panggil, Pak Sek. Kalau mau mencoba, Boleh loh, Mencoba. Mau mencoba duluan, Boleh. Mungkin insya Allah, Tidak begitu dilantik Pak Dokter ini, Kami ada yang nanti mengganggu dunia, Insya Allah, 2,5 juta. Lebih-lebih, Tidak lama lagi, Kakan Romandum. Romandum ini memang, Kemarin-kemarin, Di samping, Dari pengkor, Berikan bantuan-bantuan, Untuk perangsangan kegiatan keagamaan, Di masjid, Dan sebagainya, Tetap akan dilaksanakan, Bahkan mulai hari ini, Sudah lalu nih, Ada safari Jumat, Pak Dokter, Nanti Pak Wali, Di Masjid Sabi Mutaki, Nanti nih, Kalau saya, Didekil, Didekil, Sudah mulai, Ini, Ada tapi, Belum dilaksanakan, Belum nanti, Belum dibuat jadwalnya, Tetap ada. Berarti, 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 Menyambang masyarakat, Langsung, Saya, Di Masjid, Di Masjid, Berdekil, Kedung Saru, Jadi, Warga Kota Madelang, Itu bisa menghubungi, Setiap saat, 24 jam, Kepada, Wali Kota, Nanti ada nomornya, Nomornya boleh dicatat, 0843-2621-3445, Ya, 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 Halo Dr. Aziz, Jadi, Boleh kalau ada masukan, Yang istilahnya membangun, Ada kesulitan, Selama kita bisa bantu, Akan kita bantu, Jadi, On Call, BA Boleh, Nanti akan saya, Apa, Teruskan, Ke, OPD-OPD terkait, Kalau saya bisa, Dengan, Islahnya, Perangkat, Yang di sekitar saya, Ya, Saya, Jadi, Seperti itu, Bisa, Pak, Iya, Jadi, Ya, Betul, Kebetulan, Memang, Saya menginginkan, Warga Kota Madelang, Sudah harus, Merasa, Punya Bapak, Yang di mana, Kalau kesulitan, Bisa menghubungi, Ya, Waduh, Ya, Karena memang, Banyak, Ya, Kesulitan, Pak, Wakil juga, Seperti itu, Nah, Nanti saya akan, Berdiskur, Nanti Pak Sikda, Juga seperti itu, Saya, Ya, Saya, Pengen, Kita ini, Semua dapat, Barokah, Terus, Antara, Pemimpin, Dengan, Waduh, Nyawiji, Nyawiji, Dan nanti, Jangan kaget, Saya, Dan Pak Wakil ini, Sama Pak Sikda, Adalah turun, Tanpa, Protokol, Tapi, Prokes, Tetap harus, Dijalakan, Jadi, Kita, Apa ya, Kita, Mendengarkan, Apa yang menjadi, Kesulitan, Dari masyarakat, Akan yang ada, Sama, Kita kan punya, Komenfo juga, Tapi, Sementara pakai HP, Saya, Tadi, Ini HP, Sudah biasa, Saya, Waktu, Jadi dokter, Semua pasien saya, Berhak untuk, Mailpon saya, Kecuali, Pas tidur, Enggak terangkap, Tapi, Berhak, W, Enggak apa-apa, Selama, Oh, Boleh, 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 Gratis, Mengenang konsultasi, Kesehatan juga, Gratis, Tapi, Kalau konsultasi, Agama, Sama, Bunyor, Jadi, Hukumnya, Mandiwajit, Apa, 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 Oh, Oh, Jadi, Kita akan, Islahnya, Inisiasi, Jadi, Pemimpin, Awal, Mencontohi, Nanti, Jangan, Nyalakan, OPD, OPD, Sabur, Pak Seda, Pak Seda, Sabur, Cekot, 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 Macemarin, Saya, Pingin nih, Program, 30 juta, Harus, Jalan. Bayanggi, Orang, Gampang, Karena, RPC, Dimiris, Diketuk, Alhamdulillah, Pak Seda, Dengan Jajarannya, Bisa, Luwes, di rumah bilang itu dulu ya tadi pakai sama-sama hanya nanti nomornya akan berhitung kemudian yang kemarin sama nomor ke saya saya nanti langsung matur ke kalau kamu nanti konsultasi tetap sama semuanya sampai pimpinan WD seluruhnya nanti nanti kalau ada OPD yang mungkin kurang bisa beri masyarakat tapi kita tidak bisa menjatuhkan pasti kita akan mengkaji Hai sehingga para pejabat ini juga menyatu dengan waktunya jangan sampai lah karena kita itu pengen apa ya teman-teman yang di birokrat juga dengan waktunya Hai itu cukup ya matemun matemun sekali selalu kita butuhkan info infonya ya Selamat untuk wali kota dan wakil wali kota Magelang semoga amanah Bapak Mirsa anda masih menyaksikan bangga Magelang ruang rembuknya wang Magelang dan anda baru saja menyaksikan upacara supah jabatan dan juga pelantikan wali kota dan wakil wali kota Magelang periode 2021 hingga 2026 dan acara usai dengan diakhiri foto bersama wali kota dan wakil wali kota Magelang beserta jajarannya berikut pula dengan semua protokol kesehatan secara ketat diikuti dan pemirsa seperti anda saksikan sendiri upacara sumpah jabatan dan juga pelantikan berlangsung secara hikmat dan juga lancar begitu pula dilakukan secara virtual dari pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan pemirsa itu dia usai kegiatan pada hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada supporting untuk wardrobe yang saya kenakan hari ini yaitu dari Money Money by Esther Kartika Sari. Terima kasih dan sampai jumpa.